Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Kali ini Deli Shop Perjalanan menuju tempat kerja Apa nih yang mau kita bahas hari ini? Apakah banyak pelanggaran lalu lintas hari ini? Ya tentu saja, masih banyak sekali pelanggaran lalu lintas hari ini Pasti akan ada orang yang merokok di jalan, orang yang gak pake helm, klasik Dan mungkin orang-orang yang melanggar lalu lintas Wow, ini gue dilewatin sesion pasap minggu baru Lewatin komplek Kalibata Indah, ini jalan sekitar Rawajati ya Di sini masih lancar, tapi di depan sana biasanya ngacot Karena pergantian perlintahan kereta api Sorry, sorry, bukan pergantian perlintahan kereta itu Karena di sana ada rakyat kereta api, merintasi rakyat kereta api Dan ya harus gantian kan Rakyat kereta api, kereta dulu atau motor dulu Nah, gue belok kanan aja Lewat jembatan layang Oh, jembatan layang Playover Apa kabar kalian? Sehat selalu? Bagaimana keadaan kalian di rumah guys? Bagi kalian yang nonton video ini Jangan lupa klik like, subscribe, share Untuk memberikan dukungan ke channel ini Saya butuh dukungan untuk channel ini guys Please, please, use your support to me And what do you want to know from my channel? Kalian bisa ketik di kolom komentar guys Abis ini gue mau nyalain radio guys Abis ini gue mau nyalain radio guys Abis ini gue pakai FF bluetooth di helm gue Ada speaker-nya Konek ke handphone Dan gue bisa puter lagu, puter radio Untung gue selalu mendapatkan informasi Atau hiburan-hiburan yang ada di handphone gue Biasanya Kalau gue puter radio atau puter lagu Itu kedengaran di headset Mungkin kalian juga dengar Kalau misalkan nonton video ini Menggunakan Headset Kalibata guys Department Yang menurut gue isinya lengkap sih Gue pernah tinggal di apartemen Kalibata sini Di tower Green Palace Tower Palem dulu Tapi pas gue udah punya anak Gue memutuskan untuk pindah Rumah Tidak ke rumah maksudnya Nggak tinggal di apartemen lagi Karena Gue merasa Walaupun apartemennya gede Yang gue tinggalin waktu itu Gue merasa itu Sempit banget Karena banyak Terkakas Dari anak ya Dan dulu Istri gue masih kerja Terus Sekarang udah gak kerja Jadi gue tinggal agak jauh Di Jakarta Timur Di Ciracas ya tepatnya Di era Ciracas Harga kontrak rumah disana Lebih murah Daripada kontrak Apartemen di Kalibata City Green Palace Waktu itu Waktu itu sekitar Tiga bedroom itu sekitar Bar 70 jutaan Di apartemen Kalibata City Yang Green Palace ya Nah di rumah gue yang sekarang itu 35 juta Setahun Jadi lebih murah Rumahnya lebih gede Tempatnya lebih luas Ya iya Lebih gede Lebih luas Terus Ya Ada punya halaman Biaya IPL nya Gak semahal Biaya Apartemen Bayar listriknya juga Gak semahal Bayar apartemen Di apartemen sini Kayak anak Tapi Biaya Hujudnya tinggi banget Bayar parkir Bayar IPL Terus Bayar air Bayar listrik Terus ada Problematika Problematika Kalau lo Tinggal di apartemen Misalkan Tetangga lo ribut Tetangga lo nyuci baju Di kamar mandi Terus airnya Merambas ke kamar gua Ke unit gua Bajir Gua pulang Pulang Terja Tau-tau Ganjir Wah Bini gua marah Terus Pipa air Kadang mampet Kalau yang dibapur Karena Ya karena Ada juga Yang pipanya Dirubah Sudutnya Dirubah Jadi Berubah Terus Terus Mampet Kalau atasnya Mampet Kitanya Kena juga Kalau atasnya Banjir Merembeslah ke bawah Banyak problematika Di apartemen itu Memang Fasilitas lengkap Sih Kayak Tempat belanja Lo Apa aja Ada Dekat Dekat Enak Enak sih Secara fasilitas Tapi ya Harga mahal Problematika Lumayan ada Gitu Lebih banyak Gitu Dibanding gua tinggal di rumah Biaya OPL yang mahal juga Ya Gitu deh Tapi emang itu apartemen Strategis banget sih Untuk wilayah Jakarta Selatan Kalau mau naik kereta Dekat Gojek Semua ada Kalau di Jakarta Timur tuh Kadang kalau lo pengen beli makanan Di Jakarta Selatan Atau Jakarta Pusat tuh Kejauhan Pick up-nya Jadi Kadang Konfurnya gila Lebih mahal dari makanannya Atau bahkan Gak ada yang ngambil Go food Yang lo order Karena tempatnya terlalu jauh Gitu Jadi Post minus lah Setiap Tempat yang kalian tinggalin tuh Ada post minusnya Ya lu mau belok ke kanan Jalan kecil Ini daerah Pangadegan guys Pangadegan Ini bapak Dari dulu disitu tuh Mungkin kalian ada yang mau bantu Gue punya saran buat kalian yang ingin tinggal di apartemen Kalibata City Gue harus dapet harga murah Kalau kalian lagi nyari apartemen buat disewa atau dibeli Lo harus dapetin pemilik langsung Kalau lo Dapet dari agen tuh harganya mahal banget cuy Mahal banget kalau lewat agen Lebih enak kalau lo dapet pemilik langsung Yang mulai langsung tuh lebih mantap lebih murah Contoh nih apartemen yang gue tinggalin Itu paling luas men Di Kalibata Di Kalibata Green Palace itu yang paling luas Luas kamarnya setau gue paling luas itu 55 meter persegi Tiga kamar ya Tiga kamar Tiga bedroom Tiga kamar Terus Dapurnya ada juga Suang tamunya juga ada Kamar mandi Nah Itu gue dapet 55 juta pada waktu itu Itu di tahun 2016 Nah pada waktu itu saya juga Nyari lewat agen yang juga bedroom di tower Atau di daerah yang Green Palace ya Kalibata City Green Palace Itu Harganya Harganya Wah kenap polisi Gajian kenap Oh iya kembali lagi Harganya Sekedar 70 juta ke atas Pada waktu itu Tiga bedroom di agen itu 75 juta men Ya 75 juta Nyari apartemennya Kalau bisa pokok milik lah Langsung Yang kedua Ya Sesuakan dengan budget kalian sih Tapi yang paling enak Di Kalibata City Green Palace Kalau di Kalibata City yang Sona Ya Rame banget Rame banget Green Palace lebih nyaman lah Paling nyaman lah Kalian harus pikirkan Biaya kehidupan di sana IPL Positifnya juga Di sana fasilitas lengkap Makan apapun ada Tapi harganya ada juga Tapi kalau kalian bisa nyari Spot-spot yang bagus Buat makan sih Bisa dapat harga terjangkau ya Lumayan lah Kalau mau belanja juga ada di sana Di bawah itu ada Karma Mark Ada bioskop juga sekarang di Kalibata City itu ada Cinemax Terus makanan-makanan juga Kalau di bawah itu di mallnya itu ya enak-enak Di Standard lah Kalau di atas Di pinggirannya itu Banyak makanan kalian bisa pilih Terus di sana juga ada jasa pengiriman Gue biasanya pakai GNA Ada GMP juga kayaknya Terus pengiriman yang lain Gue belum tahu Kenapa Apakah ada perkembangan lebih lanjut Terkait pengiriman Terus apalagi ya Tempat jahit ada Nge-print-nge-print gitu Yang kalian anak-anak mahasiswa ada Oke ya Lengkap sih di sana Menurut gue Apalagi temannya lengkap banget Di sana